Kita akan gali bagaimana tanggapan Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin terkait putusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan dari Aiman Wicaksono. Selamat malam Mas Ade, saya sahabat lebih dahulu. Selamat malam Mbak Fani. Baik, dari LBH Pers sendiri apa yang menjadi concern terkait dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan Aiman Wicaksono? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi memang sangat disayangkan ya putusan pra-peradilan kali ini gitu. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum terkait dengan cukup berbahayanya ketika narasumber itu dibuka gitu ya. Karena ketika HP saudara Aiman disita gitu ya, sebenarnya bukan hanya informasi terkait dari narasumber atau kasus yang dituduhkan. Memang ada kekhawatiran di kasus lain gitu ya, yang itu juga mungkin saja bisa terbongkar gitu ya. Itu yang kemudian juga harus sebenarnya diantisipasi. Jadi ada kerawanan di titik itu gitu, kerahsian-kerahsian narasumber itu bisa jadi terbongkar di sana. Dan ketika narasumber kemudian terbongkar gitu ya, para whistleblower itu, itu kemudian yang menjadi berbahaya bagi kita sebenarnya bagi khususnya di alam demokrasi saat ini. Oke, nah tapi sebagai seorang pers, seorang jurnalis, kita bisa menuntut itu kepolisian bisa memisahkan antara narasumber yang dikaitkan dengan kasus yang saat ini sedang berjalan dengan kasus yang tidak terlibat atau kasus yang tidak terkait? Ya, itu yang kemudian sebenarnya menjadi kekhawatiran besar. Kita tidak bisa mengontrol gitu ya, apa yang kemudian nanti diambil gitu dalam konteks pemeriksaan laboratorium gitu ya. Bagaimana bisa memastikan bahwa yang diambil adalah hanya kasus terkait yang dituduhkan gitu. Dan ya ketika dia misalkan masuk gitu ya, gadgetnya dimasuk ke lab gitu ke forensik gitu ya, itu kemudian yang kemudian kita tidak bisa kontrol sejauh mana kemudian data-data yang diambil. Itu yang sebenarnya juga dikhawatirkan. Oke, dari LBHPR sendiri kira-kira akan, apa ya namanya, jika misalnya nih, kita kan sebagai jurnalis, ya kita semua sebagai jurnalis begitu Mas Ade, Jadi khawatir, kalau misalnya ini bisa terjadi kepada salah satu jurnalis senior, maka tidak bisa kita tutup kemungkinan jurnalis-jurnalis lain juga bisa mendapatkan potensi yang sama seperti itu. Ya, saya pikir ini sangat mungkin, karena ini akan menjadi presiden ya, bagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam kasus Aiman ini terdapat beberapa dimensi yang kemudian, saya pikir juga harus dilihat gitu ya. Betul bahwa misalkan Mas Aiman beserta kuasa hukumnya mendalilkan bahwa ini dalam rangka kemudian dilinih undang-undang pers gitu ya. Tapi kemudian ada argumentasi lain yang juga sebenarnya bisa dikembangkan. Misalkan yang informasi saya dapat, misalkan laporannya didasarkan atas karya jurnalistik gitu ya. Kemudian karya jurnalistik didasarkan untuk laporan polisi terhadap Saudara Aiman gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya jurnalis, tapi juga sebagai warga negara yang ketika dia menyebarkan karya jurnalistik, berita, itu sebenarnya kan hal yang sah secara hukum gitu ya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dan itu dijamin. Apalagi dia menyebarkan berita yang didimbingi undang-undang pers. Saya pikir itu juga poin penting gitu ya. Ketika seseorang dituduhkan, dilaporkan tidak anak karena dia menyebarkan berita, saya pikir ini juga menjadi hal yang membuat presiden tidak baik gitu. Nanti orang akan ketakutan menyebarkan informasi-informasi dari media gitu. Itu pun saya pikir juga perlu menjadi sorotan. Kenapa kasus ini cukup berbahaya ketika ini dilanjutkan terus proses hukum ya. Kita nggak bisa berlindung di bawah undang-undang pers berarti ya? Singkat saja Mas Ade. Ya, tergantung nanti itu didalilkan oleh para kuasa hukum gitu ya. Tentu banyak aspek yang bisa ditarik untuk pembelaan Saudara Mas Aiman ini. Siap, baik-baik. Mas Ade terima kasih banyak atas insight-nya dalam Aini Sprem malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Ade. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Sampai jumpa.